Intro Kapolres Batubara, KBP Robin Simatupang hadiri pelantikan ke pengurusan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kabupaten Batubara periode 2019-2022 di Aula KBP Kelurahan 50 Batubara, Sumatera Utara. Pelantikan ini dihadiri oleh ratusan pemuda Kristen dan juga Ketua KNPI Batubara Rafdinal Maliki sebagai organisasi induk kepemudaan di Kabupaten Batubara. Pada kesempatan ini, DPC Gamki Batubara juga menyerahkan souvenir peci yang berlogo Gamki Batubara kepada Kapolres dan perwakilan Bupati Batubara serta menyerahkan kain songket khas Batubara dan ulos Gamki kepada Ketua DPD Gamki, Sumatera Utara. Menurut Kapolres, Gamki dibentuk pada bulan November pada tahun 1945 dan pada saat itu masih terjadi pergolakan kemerdekaan Indonesia. Sebelum tahun 1945, pemuda Kristen sudah bersatu dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Sejarah juga mencatat bahwa Gamki turut andil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita kupas lagi di Alkitab Galatia V, Buah Buarno. Nah, kalau kita lihat dari Buah Buarno ini, inilah sebenarnya muaranya Gamki. Gamki ini dibentuk itu sekitar tahun 1945, pada bulan November, 4 November 1945. Pada saat pergolakan, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum 1945, pemuda Kristen itu sudah mulai bersatu dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Artinya, pemuda Kristen saat itu sudah turut andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Ini harus kita ketahui. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!